Medali Wasiat Jilid 45 Karyat Sin Yung Jing Yong Sesudah Boh Tian melompat ke daratan, laki-laki itu menambat perahunya pada sebuah batu karang Kemudian ia mengeluarkan sebuah kulit keong, tut, tut, tu-u-u-tia meniup kulit keong itu beberapa kali Tidak lama terlihatlah dari balik bukit sana berlari mendatangi empat orang laki-laki berseragam kuning Sesudah berhadapan dengan Boh Tian mereka lantas memberi hormat dan menyapa, Tocu sedang menantikan kedatangan para tamu agung Silakan Cio Pang Chu ikut kepada hamba mestinya Boh Tian ingin mencari tahu keadaan pek cucai Tapi orang-orang itu ternyata tidak dapat memberi keterangan apa-apa Terpaksa Boh Tian mengikuti seorang laki-laki baju kuning itu ke depan, laki-laki yang lain lantas mengiringi dari belakang Setelah mendaki bukit, ternyata kedua samping adalah hutan belukar Hanya sebuah jalanan yang menyusur rimba menembus ke sebelah sana Diam-diam Boh Tian memerhatikan keadaan sekitarnya agar bila perlu melarikan diri tidak sampai tersesat jalan Beberapa kali kemudian, akhirnya mereka membelok ke suatu jalan pegunungan yang penuh batu-batu karang Di sebelah lain adalah sebuah kali kecil dengan arus air yang keras Dengan menyusur tepi sungai kecil yang semakin menanjak ke atas Akhirnya tertampaklah sebuah air terjun yang berpuluh meter tingginya Air mencurah dari atas bagai dituang Rupanya air terjun inilah metu air daripada sungai kecil itu Laki-laki penunjuk jalan itu tiba-tiba mengambilkan sebuah jas hujan yang tergantung di atas pohon Dan di tepi jalan situ, ia berikan jas hujan itu kepada Boh Tian dan berkata Gedung tamu agung yang merupakan tempat yang paling nyaman di pulau kami ini dibangun di dalam gua sini Silakan Cio Pangcu memakai jas hujan ini supaya tidak terciprat air Boh Tian juga tidak menolak Ia pakai jas hujan itu Ia lihat laki-laki itu mendekati air terjun Sekali lompat terus menembus kebalik dirai air itu Segera Boh Tian ikut melompat ke sebelah sana Ternyata dibalik dirai air terjun itu adalah sebuah gua Di dalamnya merupakan sebuah jalan lorong yang amat panjang Kedua tepi jalan terpasang pelita-pelita minyak Walaupun cahaya pelita agak guram Tapi cukup menerangi jalanan Jalanan lorong itu adalah perubahan dari gua alam yang terdapat di perut gunung itu Tempat-tempat yang dibuat oleh manusia itu agak sempit Tapi terkadang sangat lebar Makin lama jalanan itu makin menurun dan terdengar pula suara gemerciknya air Sehingga menimbulkan suara nyaring merdu di dalam gua Jalan-jalan cabang di dalam gua juga sangat banyak Tapi diam-diam Boh Tian telah mengingatnya dengan baik Kira-kira lebih dari satu li jalan lorong di dalam gua itu Akhirnya pandangan Boh Tian terbeliak Di depannya terdapat sebuah pintu terbuat dari batu pualam Di atas pintu terukir tiga huruf besar Ia lantas tanya Apakah di sini inilah gedung tamu agung yang kalian memaksudkan Dan laki-laki baju kuning itu mengiakan Diam-diam ia pun heran Bukankah huruf-huruf di atas pintu itu sudah cukup menerangkan Mengapa masih tanya Apakah kau buta huruf? Ia tidak tahu bahwa ciluk Boh Tian justru memang buta huruf Setelah memasuki pintu batu pualam itu Lantai jalan di dalam situ ternyata juga terbuat dari papan batu yang sangat rajin Laki-laki itu membawa Boh Tian ke dalam sebuah kamar di sebelah kiri Katanya, silakan Cio Pang Chu mengasor dulu di sini Sebentar lagi barulah To Chu akan menemui engkau dalam perjamuan nanti Di dalam gua itu ternyata dilengkapi dengan meja kursi Tiga batang lilin besar cukup menerangi seluruh ruangan Seorang kacung lantas mengaturkan teh dan empat macam penganan Melihat makanan dan minuman itu Tiba-tiba Boh Tian teringat kepada cerita Ciook Jing tempoh hari Menurut pengiraan Ciook Jing Berbagai tokoh perselatan yang telah diundang ke Liongok Tu Dan tak pernah kembali itu rasanya tidak mudah dijaring sekaligus Begitu saja, besar kemungkinan orang-orang Liongok Tu Telah menggunakan akal-akal licik Misalnya memakai perangkap atau menaruh racun di dalam makanan Secara terang-terangan pihak Liongok Tu Mengundang tamunya menghadiri perjamuan lapacok Maka bubur atau jenang yang dimaksudkan ini Boleh jadi malah tidak ada sesuatu yang luar biasa Sebaliknya makanan atau minuman biasa yang tampaknya sepele Justru jangan seberangan dimakan Namun demikian tokoh-tokoh bulim yang menghilang di Liongok Tu Itu toh bukan orang bodoh semua Masakan mereka kalah cerdik daripada kita Maka sesungguhnya masih merupakan suatu teka-teki besar keadaan di Liongok Tu Sebagai pemuda yang jujur dan polos mungkin akan mendapat berkah Dan takkan mengalami cedera apa-apa Yang penting segala apa hendaklah waspada dan hati-hati Begitulah dalam benak boh Tian teringat kepada pesan Chiok Jing Tapi hidungnya tetap mengendus bau sedap penganan-penganan yang disuguhkan itu Pikirnya, perutku sudah sangat lapar Masakah aku datang ke sini hanya untuk menderita lapar? Jika mereka ingin meracun diriku Di mana-mana juga mereka dapat melakukannya Padahal kedua kakak angkat, Tio Sam dan Lisi Sudah pernah bersumpah setia dengan aku Kalau ada rezeki dirasakan bersama Ada kesukaran ditanggung bersama Bila mereka membuat celaka diriku Bukankah berarti mencelakai mereka sendiri pula Karena pikiran demikian Ia tidak ambil pusing lagi Memangnya perutnya juga sudah keroncongan Segera ia combot lumpia, siabe, kue bolu, dan siopia yang disuguhkan itu Dalam sekejap saja empat macam penganan itu sudah disapu bersih ke dalam perutnya Bahkan satukan air teh juga dihabiskan setengah Kira-kira lebih satu jam ia menunggu di dalam gua itu Tiba-tiba terdengar suara petasan mercon yang ngeriuh ramai Si penunjuk jalan itu telah datang dan memberi tahu Tocu menyilakan Cio Pangcu hadir ke dalam perjamuan Buah Tian lantas berbangkit dan mengikutnya keluar Terdengarlah bunyi petasan semakin ramai diseling dengan suara genderang dan genta Setelah menembus beberapa tempat gua lagi Mendagak keadaan terang-benderang Tertampaklah sebuah gua besar penuhnya lalilin-lilin raksasa Di dalam gua sudah terpasang ratusan buah meja Gua itu sangat luas Walaupun sudah dipasang ratusan buah meja Atau masih ada tempat luang Beberapa ratus orang laki-laki berseragam kuning Kian kemari mengantar tamu ke tempat duduk yang telah disediakan Setiap tamu masing-masing menduduki sebuah meja Juga tidak diiringi orang dari pihak tuan rumah Waktu boh Tian memandang sekitarnya Sekali pandang saja lantas terlihat Pak Cucai berduduk dengan gagah dan kering di sebelah sana Karena badan Cucai memang tinggi besar Maka tampaknya menjadi mencolok sekali Ketika berada di penjara lengsia usia tempoh hari Karena keadaan suram Maka boh Tian belum jelas mengenali maka Pak Cucai Sekarang di bawah cahaya lilin yang terang Dapat dilihatnya Witek Sian Sing itu benar-benar angker Seperti toap tokong yang dipuja di dalam kelenteng Segera boh Tian mendekati orang tua itu dan menyapa Ya ya, aku sudah datang Suasana di dalam ruangan itu mestinya sunyi senyap Sebab semua orang sedang merenungkan nasib masing-masing Maka demi mendengar suara ciluk boh Tian itu Tanpa merasa semua orang sama memandang ke arahnya Terdengar Pak Cucai telah mendengus Hektometer, setan cilik yang tidak becus Kau telah membuat celaka padaku Sampai-sampai buyu keluar juga hilang harapan sama sekali bagiku Boh Tian melengap karena tidak paham apa maksud damperatan kakek itu Selang sejenak baru dia mengerti Rupanya Pak Cucai mengatakan dia juga mengantarkan nyawa ke Lyong Bok Tu Ini berarti tak jadi kawin dengan Asiu dan tentu takkan melahirkan keturunan Maka boh Tian berkata pula Ya ya, nenek sedang menunggu kau di kampung nelayan di pantai laut sana Kata beliau, jika sebulan kemudian Yakni sampai tanggal 8 bulan 1 Bila engkau masih belum kembali Maka nenek akan, akan terjun ke laut untuk bunuh diri Hah Dia tidak pergi ke PLW itu seru Pak Cucai dengan alis menegak Nenek sangat kelusar bila mendengar ucapanmu ini Sahut boh Tian Beliau memaki engkau sebagai, sebagai, sebagai apa Pak Cucai menegas Beliau memaki engkau sebagai situa gila, sahut boh Tian Bila bertemu dengan Ting Put Si yang bermulut usil dan bergajul itu Tentu beliau akan mengorek-ngorek badannya dengan belati sehingga berlubang-lubang Haha, betul, betul, tepat itu Hahaha seru cucai sambil bergelap tertawa Pada saat itulah sekonyong-konyong di pojok ruangan sana Ada seorang telah berkata sambil menangis terguguk-guguk Oh, mengapa dia memaki aku secara demikian? Bilakah aku pernah berbuat bergajul? Selama ini aku selalu setia padanya Tidak menikah sampai hari tua Tapi dia, dia sedemikian tega Sampai satu kali saja dia tidak mau menginjak PLW itu Waktu boh Tian memandang ke arah suara itu Terlihatlah Ting Put Si duduk di sebelah sana Kedua tangannya berpegangan meja Badannya rada gemetar dan air matu bercucuran Eh, kiranya dia juga datang Sudah tua masih juga menangis di depan umum Masakah tidak malu demikian pikir boh Tian? Ia tidak tahu bahwa sifat Ting Put Si itu memang aneh Kelakuannya angin-anginan Apapun dapat dilakukannya tanpa rasa sirik atau malu Apalagi kedatangannya ke Liong Gok Chu ini Baginya berarti akan tamatlah segala angan-angannya Sekarang mendengar pulau rayaan Chiok Boh Tian Tentang apa yang diucapkan Su Po Po atas dirinya Keruan ia lantas menangis putus asa Jika dalam keadaan biasa tentu para kesatria Akan menertawakan kelakuan Ting Put Si itu Tapi sekarang setiap orang sama-sama menghadapi petaka Bahkan kalau bisa mereka pun ingin menangis Sebab itulah tiada seorang pun yang sempat menertawai Ting Put Si Sekonyong-konyong di pojok ruangan sebelah lain Suara seorang wanita yang agak serah telah mengejek Hektometer, hektometer Selalu setia, tidak menikah sampai tua Huh, Ting Put Si, sungguh kau tidak tahu malu Jika betul kau setia kepada Susiau Jui Mengapa kau mencinta pula dengan Tachiku Sehingga melahirkan seorang anak perempuan Seketik air muka Ting Put Si merah jengah Sikapnya menjadi serbarunyam Malu tercampur heran Ia berbangkit dan bertanya Da, dari mana kau mengetahui aku adalah adiknya Sudah tentu aku tahu sahut wanita itu Dimanakah anak perempuan itu? Sudah mati atau masih hidup seketika Ting Put Si lemas terduduk pula di atas kursinya Rak, keempat kaki kursinya sampai tertindih patah semua Dimana anak perempuan itu? Sudah mati atau masih hidup? Lekas katakan desak pula wanita itu dengan suara bengis Da, dari mana aku bisa tahu sahut Ting Put Si setengah menggumam Sebelum mengembuskan napasnya yang penghabisan Cici telah pesan padaku agar mencari kau untuk menanyakan Dimana beradanya anak perempuan itu Aku diminta merawat anaknya Kata wanita itu Dasar kau ini memang Memang bangsat keparat Kau telah membuat kapiran ciciku Sekarang kau masih merecoki bini orang lain Kedua kaki Ting Put Si tambah lemas Kursi yang dia duduki mestinya sudah patah kakinya Hanya tergantung pada kakinya saja yang menyanggak Kini kursi itu lantas saja roboh ke bawah Syukurlah kepandaian Ting Put Si cukup hebat Sedikit kakinya memancal sudah berdiri tegak lagi Kalau orang lain bukan mustahil sudah jatuh terjengkang Sebenarnya anak perempuan itu masih hidup Atau sudah mati kembali si wanita tadi bertanya dengan suara bengis 20 tahun yang lalu dia masih Masih hidup Kemudian aku tidak tahu lagi Sahut Put Si Mengapa kau tidak mencarinya desaksi wanita Ini, ini memang su Sukar untuk mencarinya Sahut Ting Put Si dengan gelagapan Bohtian melihat perawakan wanita yang bicara itu pendek dan kecil Berbaju sutra ungu tua Mukanya tertutup oleh sehelai sutra hitam tipis Di bawah cahaya lilin wajahnya kelihatannya tiada sesuatu yang luar biasa Tapi Ting Put Si ternyata sangat jeli padanya Pada saat itulah mendadak suara tambur dan genta bergemuruh lagi Seorang laki-laki baju kuning telah berseru Liong Tocu dan Bok Tocu Kedua pemilik Liong Tocu akan menjumpai para tamu agung seketika tergetar hati semua orang Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Liong Tocu ternyata ada dua orang penguasa si Liong dan si Bok Jadi nama pulau itu adalah diambil dari si kedua penguasanya Ketika pintu tengah terbuka Maka keluarlah dua baris pria dan wanita Yang sebelah kiri berseragam hijau Sedangkan sebelah kanan berseragam kuning Pembawa acara tadi lantas berseru pula Para anak murid Liong Tocu dan Bok Tocu Menyampaikan salam hormat kepada para tamu agung Kedua baris anak murid Liong Bok Tocu itu lantas berdiri di kanan kiri Lalu bersama-sama memberi hormat kepada para hadirin Tertampak Tio Sam dan Lisi Kedua suciap pengganjar dan penghukum itu juga berada di antara kedua baris itu Tio Sam memakai seragam kuning dan menduduki tempat kesebelas di sebelah kanan menurut turut-turutan dari depan Lisi memakai seragam hijau dan berbaris nomor 13 di sebelah kiri Di belakang mereka itu masih terdapat belasan orang lagi Padahal ilmu silat Tio Sam dan Lisi itu telah diketahui sangat liai Siapa duga mereka masih mempunyai saudara seperguruan sebanyak itu Dan tentu tidak rendah pula ilmu silatnya Paling tidak juga sembelabat dengan kedua suciya itu Pantas selama ini setiap tokoh bulim yang datang ke Liong Bok Tocu sini Tiada satupun yang mampu pulang dengan selamat Sebab di pulau ini ternyata ada sebanyak ini orang-orang pandai Belum lagi kedua tokoh mereka yang pasti jauh lebih lihai pula daripada anak buahnya Demikian pikir semua orang dengan kebat-kebit Jika di waktu mengantar medali undangan ke Tionggoan itu Tio Sam dan Lisi bersikap sangat angkuh dan keras Sedikit tidak cocok lantas membunuh orang Tapi sekarang sesudah dikandang sendiri Sikapnya ternyata sangat prihatin Pandangannya lus, melirik sedikit saja tidak berani Maka di tengah suara alunan musik yang perlahan muncullah dua orang tua yang berbaju kuning dan hijau Kedua tokoh kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu agung serupulasi pembawa acara Serentak semua orang dan kedua tokoh itu saling memberi hormat Maka liong tocu yang berjubah kuning itu lantas tertawa Katanya, Chai He dan Bok Hyante sudah lama hidup terasing di pulau sunyi ini Hari ini dapat berjumpa dengan saudara-saudara Sungguh kami merasa sangat bahagia Cuma saja di pulau terpencil ini tentu akan kurang sempurna dalam hal pelayanan Untuk ini diharap kalian suka memaafkan Silakan duduk Saudara-saudara segera Bok Tocu menyambung Dari logat mereka, agaknya kedua tokoh ini pun berasal dari daratan Tionggoan Kalau bukan Ho Hyan, tentunya orang Kui Tang Sesudah para tamu berduduk kembali Kedua tokoh itu lantas menempati meja kurs yang telah disediakan sebagai cuan rumah Sedangkan anak muridnya tetap berdiri semua Melihat sikap cuan rumah yang cukup ramah itu Diam-diam para kesatria berpikir Keryong Bok Choo mengundang tamu sangatlah kasar Jika yang diundang tidak mau Tentu orangnya, bahkan segenap keluarganya akan dibunuh habis Tapi sesudah berada di pulau mereka ternyata disambut dengan segala kehormatan Sedikit pun tidak tampak kekurangan adat Entah apa langkah selanjutnya yang akan mereka ambil Waktu mereka memerhatikan kedua tokoh itu Tertampak jenggot alis leong tokoh itu sudah putih semua Tapi mukanya merah licin laksana anak kecil Sebaliknya Bok Choo itu berjenggot jarang-jarang Baru sedikit yang ubanan Tapi mukanya malah penuh keriput Sebenarnya berapa usia kedua kakek itu menjadi sukar ditaksir Cuma dapat diduga antara 60 sampai 90 tahun Tapi bukan mustahil juga sudah lebih dari 100 tahun Setelah masing-masing mengambil tempat duduk kembali Segera petugas-petugas mendekati setiap orang untuk menuangkan arak Menyusul lantas disuguhkan masakan-masakan enak Setiap meja 8 macam Ada ayam, itik, ikan dan udang Semuanya mengeluarkan bau sedap dan tiada sesuatu yang mencurigakan Di antara hadirin itu Bok Tian melihat pula keempat tokoh dari Kuantang Yaitu Ho Anit Hoi dan kawan-kawannya Ketua Siang Jing Koan dan lain-lain juga datang Bila mereka bertemu pandang Maka hanya saling mengangguk saja Rupanya perasaan mereka rada tegang Silakan minum segera Leong dan Bok Choo mengangkat ke kelas Kedua orang lantas mendahului minum habis arak mereka Melihat warna arak yang disuguhkan itu putih ke hijau-hijauan Banyak di antara hadirin itu tidak berani minum Mereka hanya menempelkan cawan arak ke bibir saja dan tidak menghirup isinya Sebaliknya ada sebagian hadirin yang merasa nasib mereka sudah berada di genggaman orang Biarpun mati juga harus bersikap kesatia Maka tanpa ragu-ragu mereka lantas ikut menenggak arak masing-masing Segera pelayan menuangkan lagi cawan mereka Setelah tiga kali mengangkat ke kelas Kemudian Leong Tochoo mengangkat tangannya Memberi tanda Segera serombongan pelayan keluar dari ruangan belakang Masing-masing membawa sebuah nampan Dengan semangkuk besar bubur atau jenang Dan diletakkan di depan setiap tamu Inilah tentunya lap pacok yang ditakuti orang Kangoo itu Demikian pikir semua orang Bubur atau jenang itu berwarna hijau gelap Masih panas mengepul Anehnya jenang ini bukan dibuat dari campuran angco, kurma merah, lianci, biji teratai, lengkeng, dan bahan-bahan lain Sebaliknya entah dicampur dengan pepesan apa Seperti sayur dan seperti rumput Mirip pula potongan akar-akaran Menusuk hidung pula bau obat-obatan Pada umumnya kalau barang berbisa kebanyakan bersemuh hijau Sekarang warna jenang ini sedemikian aneh Keruan semua orang menjadi jari Apalagi kosem Niochu Mengirik demi mengendus bau obat-obatan itu Ia pikir di dalam jenang itu Entah dicampur betapa banyak ular, kelabang, kalajengking, dan makhluk-makhluk berbisa lain Sungguh ia merasa muak dan ingin muntah-muntah Cepat ia mendorong jenang itu ke tepi meja sambil menutupi hidungnya Maka terdengar Liong Tochu berkata pula Sebagai penghormatan kepada para hadirin yang datang dari tempat jauh Maka sengaja kami suguhkan semangkuk klab pacok yang sukar dicari di luaran ini Yang paling utama adalah sejenis bahan jenang ini Yaitu Toanjong Sitkut Husim Hau Rumput perantas usus, pelapuk tulang, dan pembusuk hati Rumput ini setiap 8 tahun baru berbunga 1 kali Terkadang harus 11 tahun baru berbunga 1 kali Biasanya sesudah rumput ini berbunga Barulah kami mengundang para kawan Kangowo untuk datang ke sini Bersama-sama menikmati ramuan obat mukjizat ini Kalau dihitung, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat Nah, silakan mulai Silakan, jangan sungkan-sungkan habis berkata Segera ia mendahului memegang sumpit Tangannya mengacung sekeliling sebagai tanda menyilakan para tamunya Lalu kedua Tochu itu mendahului makan jenang yang tersedia bagi mereka itu Demi mendengar nama rumput yang menyeramkan itu Seketika hati semua orang memukul keras Sebenarnya mereka pun sudah insaf takkan bisa pulang dengan hidup Tapi secara belak-belakan liong Tochu itu memberitahukan racun apa yang tercampur di dalam jenang itu Hal ini benar-benar diluar dugaan dan membuat mereka melenggong seketika Ketika melihat kedua Tochu itu sudah mulai menikmati jenang sendiri dengan enaknya Diam-diam para kesatria membatin Di dalam jenang kalian itu sudah tentu tidak dicampuri racun Sebaliknya pasti ditaruh obat-obat kuat sebangsa sarang burung Jinsom dan lain-lain Selagi semua orang ragu-ragu apa mesti makan jenang yang disuguhkan itu atau tidak Sekonyong-konyong di sebelah kanan sana seorang laki-laki Tegap telah berbangkit Sambil menuding kedua Tochu Orang itu membentak Dengarkanlah orang si lilong dan si bok Aku karyan padari kuansai adalah seorang laki-laki tak takut mati Sebelum berangkat memangnya aku sudah mengatur pesan terakhir di rumah Sekarang jika mau bunuh boleh lekas silakan Tidak nanti orang si ke mundur setapak pun Tapi kalau aku disuruh makan barang kotor semacam ini Hektometer tidak mau liong Tochu tampak melengah sejenak Segera ia menjawab dengan tertawa Oh, jika karyan hiong tidak sudah makan jenang kami Masakah kami berani memaksa? Buat apa mesti marah lagi? Silakan duduk Silakan duduk Namun karyan pak itu masih marah-marah dan mementak pula Orang si ke sudah tidak pikirkan jiwanya lagi Apakah akan mati sekarang atau mati nanti juga sama saja Tapi aku justru ingin mencari perkara kepada kalian Dan kawanan anjing yang zalim dan membuat celaka manusia ini Sembari berkata Segera semangkuk jenang di depannya itu terus dilemparkan ke arah liong Tochu Jangan kurang ajar Kei Hyante cepat seorang tua di meja sebelahnya berbangkit Dan mementak padanya sambil mengebaskan lengan bajunya Serangkum angin lantas menyambar ke depan sehingga mangkuk jenang itu tertahan di udara Karena tidak dapat melayang ke depan Dengan sendirinya mangkuk itu lantas anjlop ke bawah Tampaknya mangkuk besar berkembang warna-warni itu segera akan jatuh dan pecah berantakan Tiba-tiba seorang pelayan yang sedang menuangkan arak di meja sebelah lantas melompat maju Sekali sambar dengan tepat mangkuk itu kena diraih oleh tangannya Saat itu mangkuk itu tinggal beberapa senti saja di atas permukaan tanah Kalau telat sedetik saja tentu sudah wancur Tanpa merasa para hadirin bersorak memuji kepandayan pelayan itu Tapi segera mereka tambah sedih Pikir mereka seorang pelayan saja berkepandayan setinggi ini Terang kami tiada harapan buat pulang dengan hidup lagi Dalam pada itu tertampak seorang susing Terpelajar setengah umur dan bertubuh kurus telah berdiri dan berseru dengan suara lantang Hanya para pesuruh liongok itu saja sudah cukup menjagoi dunia persilatan tionggoan Apalagi kalau kedua tocu sendiri ingin diagungkan di dunia persilatan Tentu semudah membalikan telapak tangan sendiri dan buat apa mesti membuang pikiran dan tenaga untuk mengundang kami ke pulau ini Kematian Chai Hesih tidak perlu disayangkan Yang membuat penasaran adalah suatu pertanyaan besar di dalam hati kami yang masih belum terjawab Untuk mana sangat diharapkan kedua tocu suka memberi penjelasan Habis itu Chai Hesih menerima kematian tanpa penasaran sedikitpun Apa yang ditanyakan susing setengah umur ini memang juga menjadi pertanyaan yang terkandung di dalam hati para hadirin Maka seketika perhatian lantas terpusat kepada liongok tocu untuk mengetahui bagaimana jawabnya Maka liong tocu telah tertawa Jawabnya, ah, sebun si an sing terlalu merendah hati, silakan duduk dulu Daulu sebun si an sing terkenal seorang diri merobohkan siampak hitpa, tujuh benggolan daerah utara siam sai Dan menghancurkan hopak tek ceh, delapan sarang bandit di hopak Sudah selama 30 tahun ini Chai Hesih dan bok hyante sangat mengagumi nama sebun si an sing Hari ini dapat berkenalan, masakah kami berani menkasar kepada sebun si an sing mendengar disebutnya nama keluarga susing setengah umur itu Seketika pandangan para hadirin beralih kepadanya Sungguh tak terduga oleh mereka bahwa sebuun putkun Itu pelajari yang namanya mengguncangkan Kang Ho pada masa 30 tahun yang lalu Karena seorang diri telah merobohkan siampak hitpa dan menghancurkan hopak tek ceh Ternyata masih berusia begini muda, tampaknya baru tahun 1940-an tahun saja Padahal waktu namanya tersohor kabarnya usianya sudah lebih 30 tahun, sejak itu orangnya lantas menghilang Kalau dihitung usianya sekarang tentu juga sudah tahun 1960-an tahun, siapanya nah orangnya ternyata awet muda Dalam pada itu terdengar sebuun putkun telah menjawab Ah, liong tocu terlalu memuji Sedikit kepandai yang ku ini hanya boleh dibuat main gertak di daerah Tionggoan Tapi dalam pandangan kedua tocu adalah mirip permainan anak kecil yang menertawakan saja Ah, sebuun si an sing terlalu rendah hati Ujar liong tocu Tentang pertanyaan sebuun si an sing tadi, memangnya kami berdua juga akan memberi penjelasan kepada para hadirin Cuma saja lap pacok ini harus dimakan selagi hangat-hangat supaya khasiatnya bisa bekerja dengan baik Sesudah para hadirin makan jenang ini barulah Cai He memberi penjelasan Karena kurang berpengalaman, maka celeboh Tian boleh dikata setengah paham setengah tidak atas pembicaraan orang-orang itu Sebaliknya perutnya sejak tadi sudah kelaparan Maka demi mendengar ucapan liong tocu itu, terus saja ia angkat mangkuk terus diseruput hingga setengah mangkuk jenang itu masuk ke dalam perutnya Terasa bau obat sangat menusuk hidung, tapi rasanya manis-manis asin, toh cukup enak Maka sekaligus ia terus bikin bersih isi mangkuk itu Melihat celeboh Tian menghabiskan jenang itu dengan lahapnya, para hadirin sama membatin Bocah ini benar-benar tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Andaikan ingin lekas mampus juga tidak perlu berlomba duluan Tapi ada juga yang berpikir, ya akhirnya toh mesti mati Ker pemuda ini memang lebih tegas dan lebih terhormat Sedangkan Pek Cucai lantas menanggapi, bagus Memang cucu menantu Suat Sanpei kami adalah lain daripada yang lain nyata Dalam keadaan demikian dia masih anggap Suat Sanpei tetap lebih unggul setingkat daripada golongan dan aliran lain Ciuok Boh Tian dianggapnya telah menaikkan derajatnya Sejak pertandingan di Leng Siausia tempoh hari, sifat sombong Pek Cucai sudah banyak berkurang Ia tidak berani berlagak lagi sebagai jago nomor satu, kesatria nomor wahid apa segala Sekarang dilihatnya pula betapa tangkasnya kaum hamba liongok tuh seperti si pelayan menyambar mangkuk jenang tadi Mau tak mau ia harus mengakui dunia ini masih sangat luas Orang pandai benar-benar sukar dihitung betapa banyaknya Ketika dilihatnya pula Ciuok Boh Tian telah menyeruput jenang beracun secara tak ambil pusing apakah akan mati keracunan atau tidak Segera ia merasa bangga atas diri pemuda itu sebagai cucu menantu ketua Suat Sanpei Tanpa pikir ia pulantas mengangkat mangkuk dan menyeruput jenangnya sambil mengerling hina kepada para hadirin Pikirnya, lihatlah ini, hanya aku dan cucu menantuku saja yang berani makan jenang ini Orang lain adakah sedemikian gagah berani tapi lantas terpikir pula olehnya Namun aku adalah orang kedua yang makan jenang ini Andaikan dianggap gagah berani dan kesatria sejati toh juga sudah nomor dua Tahu begini, toh akhirnya mesti mati, mengapa tadi aku tidak minum jenang ini sebagai orang pertama Sekarang aku hanya dapat dianggap nomor dua saja, sungguh sangat mengecewakan Begitulah selagi dia merenung dan menyesalkan diri sendiri Dengan sendirinya ucapan Liong Tocu selanjutnya tidak diperhatikan olehnya Liong Tocu itu telah berkata Empat puluh tahun yang lalu aku telah bersaudara dengan Bok Hyante Kami sangat cocok satu dan lain Baik ilmu silat maupun cita-cipta boleh dikata sepaham Mestinya kami hendak mengembara bersama di dunia Kangowo untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya Tak terduga baru saja kami mulai berkelana lantas menemukan sebuah peta pusaka Setelah mempelajari catatan-catatan yang terdapat di pinggir peta itu Kami mengetahui peta itu melukiskan sebuah pulau karang yang tak bernama Di pulau itu tersimpan semacam bukeng pitkoat Rumus rahasia ilmu silat yang maha hebat Sudah terang pulau itu adalah Liong Gok Tu Mengapa bilang pulau karang tak bernama Selakel Tiampa Jangan memotong cerita Liong To Chu Kei Hyante bentak si kakek yang mengebas mangkuk jenang tadi Hektometer, biarpun kau berusaha mengambil hatinya juga belum tentu jiwamu akan diampuni Sahut kei Yampa dengan kurang puas Si kakek menjadi gusar Kontan ia angkat mangkuk di depannya dan sekaligus menghirup habis jenang bagiannya itu Lalu katanya, kita sudah mengangkat saudara setian lamanya Memangnya kau anggap aku dekongci ini manusia apa Tiba-tiba Tiampa merasa sangat menyesal Sahutnya, ya, to aku, akulah yang salah Biarlah si Yau teminta maaf padamu Segera ia pun berlutut dan menjura tiga kali Sekalian ia lantas angkat mangkuk jenang sendiri terus dihirup habis juga Cepat dekongci mendekati Karyanpa, katanya Oh, saudaraku, dahulu waktu kita mengangkat saudara kita telah bersumpah setia akan mati hidup bersama Hari ini cita-cita kita itu benar-benar terkabul Tidak percumalah persaudaraan kita itu Begitulah kedua orang lantas saling rangkul dengan rasa girang dan pedih pula sehingga mencucurkan air mata Mendengar kedua orang itu bicara tentang sumpah setia mengangkat saudara Tentang sehidup dan semati Tanpa merasa Chiok Boh Tian lantas memandang ke arah Tio Sam dan Lisi Tio Sam dan Lisi tampak saling pandang dengan tersenyum Pandangan mereka tiba-tiba dialihkan kepada Liong dan Bok Tocu Ketika Bok Tocu menganggu perlahan, segera Tio Sam dan Lisi meninggalkan barisannya Masing-masing membawa semangkuk kelap pecok dan mendekati Boh Tian Kata mereka, makanlah, Samte tidak Tidak, jangan cepat Boh Tian mencegah Kalian jangan menemani kematianku Aku hanya memohon sukalah kalian kelap menjaga Asiu Samte, kata Tio Sam dengan tertawa Pada waktu Kiat Hei, angkat saudara Dahulu kita telah bersumpah Baik ada rezeki maupun ada bencana Akan kita rasakan bersama Sekarang kah sudah minum semangkuk kelap pecok Masakah kami boleh ketinggalan habis berkata Bersama Lisi segera mereka menyeruput habis kelap pecok yang mereka bawa tadi Lalu berpaling dan memberi hormat kepada Liong dan Bok Tocu Terima kasih atas hadiah jenang suhu Lalu kedua orang kembali ke tempatnya masing-masing Sungguh kagum semua orang tak terkatakan melihat Keluaran Budi Tio Sam dan Lisi yang rela mengiringi kematian Chiok Boh Tian Untuk memenuhi janji setia sebagai saudara angkat Kero mereka ini jauh lebih gemilang dan lebih kesatria Kalau dibandingkan de Kong Chi dan Keryan Pa tadi Terima kasih atas hadiah jenang suhu